Intro Kalian tentu sudah melihat sebuah rekaman video yang menampilkan Bahlil Lahadalia yang diketahui merupakan salah satu figur di barisan pendukung Prabowo Gibran yang sempat dipanggil oleh Prabowo dan jaketnya ditarik saat debat Cawapres kemarin Yap, saat ini Bahlil menduduki posisi sebagai Menteri Investasi Sebelumnya, ia nampak ikut mendampingi Prabowo Gibran mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Namun, saat ini Bahlil memilih untuk tak bergabung dalam tim kampanye nasional Alasannya, saat ini ia tengah fokus untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Investasi dan membantu Presiden Jokowi di ujung masa jabatannya Meskipun tak masuk dalam struktur kampanye Bahlil memastikan bahwa dirinya tetap mendukung Prabowo Gibran sebagai pasangan Cawapres pada Pilpres 2024 nanti Apakah betul-betul kita ini semua sudah siap untuk memperjuangkan dalam mencapai kemenangan Pak Prabowo Gibran? Gak hanya Bahlil, Zulkifli Hasan baru-baru ini menjadi sorotan oleh warganet Pasalnya, ia secara terang-terangan menunjukkan dukungan pada Prabowo Gibran Suatu pernyataan yang cukup mengejutkan Dalam sambutannya pada rakernas Apsi, ia berceloteh bahwa sekarang menunaikan sholat maghrib, baca al-fatihah, kemudian walad dolin, sang makmum di belakang diam sekarang Katanya saking cintanya sama Pak Prabowo itu Dan saat kalau tahiyat akhir, Sudata menunjukkan gestur telunjuk mengarah ke Qiblat Tetapi sekarang maunya ditambah satu jempol lagi Simbol nomor urut dua untuk Paslon Prabowo Gibran Bapak yang satu ini cukup fanatik ya Saking cintanya sampai agama dibuat guyonan dalam acara politik Tak ada keraguan dalam bernak seorang Zulkifli Hasan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini merupakan salah satu partai yang termasuk dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Yang mendukung Prabowo untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024 Dua partai lainnya adalah Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa Zulkifli mengatakan bahwa pemberian dukungan kepada Prabowo Sebelumnya telah melalui pembahasan secara matang oleh internal PAN Dia melihat kinerja Presiden Jokowi Dodo dan Prabowo saat ini di pemerintahan harus dilanjutkan Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto Juga mendeklarasikan dukungannya pada pasangan calon presiden Prabowo Gibran Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini Prabowo lahir dari rahim Partai Golkar Prabowo punya searah dan sejalan dengan Partai Golkar Dan dengan itu Partai Golkar memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo Sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024-2029 Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Prabowo Gibran merupakan pasangan yang tepat dan saling melengkapi Untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa Prabowo sebagai pemimpin patriotik dan Gibran sebagai pemimpin muda Dengan semangat yang tak putus Air Langga pun yakin dan optimis Jika pasangan nomor urut dua ini dapat memenangkan Pilpres 2024 Bahkan hanya dalam satu putaran Untuk memberikan sambutan Silahkan Pak Prabowo Prabowo Kalau dalam lagu India dengan rumah ke rumah Prabowo Gibran ini malah bisa dapat jargon dari menteri ke menteri Pasalnya ada Budi Ari Setiadi Menteri Komunikasi dan Informatika Sama seperti Bahlil Ia menyatakan bahwa tak bergabung dalam tim kampanye nasional Prabowo Gibran Hal ini disebabkan ia harus memfokuskan diri Dengan bertanggung jawab sebagai menteri Namun dirinya tetap gak mau ketinggalan dalam mendukung Prabowo Gibran Buktinya dukungannya dapat dilihat Dengan ia menduduki posisi sebagai ketua umum organisasi relawan Presiden Jokowi Yakni Pro Jokowi Yang kemudian disingkat Pro Jo Nah organisasi tersebut mendeklarasikan dukungannya Terhadap Capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 Dukungan tersebut disinyalir sesuai dengan arahan Jokowi Pro Jo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto Sebagai calon Presiden Republik Indonesia Well ngomong-ngomong tentang arahan Jokowi Ada Luhut Binsar Panjaitan Wah sosok yang sering muncul di berbagai permasalahan yang ada di negeri kita Posisinya sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi ini Sudah pasti bisa ditebak berada pada barisan siapa Menurutnya Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka Adalah pasangan simbiosis mutualisme Yang saling bersinergi Untuk masa depan Indonesia yang lebih maju Diakuinya sepanjang puluhan tahun dengan pengalaman mengarungi gelombang politik Di Indonesia ini Luhut paham betul setiap keputusan yang diambil dalam arena politik Yang selalu didasari oleh pertimbangan yang mendalam Pun hal ini berlaku pada keputusan Prabowo dan Gibran Ketika keduanya dideklarasikan sebagai pasangan Capres dan Cawapres Di Pilpres 2024 Dari muda beliau termasukkan pro-njo saya Saya masih ingat mungkin Pak SBI juga ingat Erik Thohir Sosok fenomenal seantero BUMN ini Pernah menjadi perbincangan hangat Pasalnya dirinya disinyalir akan mendampingi Prabowo Menjadi calon wakil presiden Namun harus tersisih Tetkala Prabowo memilih Gibran sebagai wakilnya Tapi ternyata hal tersebut tidak membuat Erik Thohir Berubah haluan pada pasangan calon lain Ia tetap kekah pada dukungannya di barisan nomor urut 2 Prabowo Gibran Erik mengatakan dia mendukung Prabowo Karena menganggap menteri pertahanan itu Mampu membawa Indonesia lebih maju Dukungan tersebut disampaikan oleh Erik Saat Prabowo mengunjungi kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pada hari Selasa 31 Oktober 2023 Kemudian Agus Gumiwang Menteri Perindustrian juga masuk dalam barisan menteri Yang mendukung pasangan Prabowo Gibran Posisinya sebagai wakil ketua umum Partai Golkar ini Mestilah kompak Satu suara dengan air langga hartarto Bentuk dukungannya juga gak main-main Beliau sampai mendirikan posko pemilih Prabowo Gibran Atau Kopi Pagi bersama dengan founder Cyrus Network Hassan Nasbi Agus menyatakan tidak akan mundur dari jabatannya Sebagai menteri perindustrian Sebagai ketua dewan pembina Kopi Pagi Agus juga meyakini bahwa pasangan Prabowo Gibran Akan menang dalam satu putaran Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa ia sangat ingin Atau sangat yakin Akan mampu melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dicapai Di bawah kepemimpinan Jokowi dan Gyaima Ruf Amin Beliau percaya Bahwa duet Prabowo Gibran itu Akan bisa membawa Indonesia menjadi negara maju Dan juga menyongsong Indonesia emas 2045 Lalu ada Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharco Beliau menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran Dukungan Paiman ini pun makin jelas Saat ia memimpin rapat Yang membahas dukungan kepada calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka Katanya Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat yang kedua Lebih lanjut Ia dan pendukungnya telah sepakat membantu Mas Gibran Untuk memenangkan pemilu di 2024 Saat dimintai klarifikasi mengenai informasi tersebut Paiman mengatakan pertemuan tersebut Adalah relawan sedulur Jokowi Dia menjelaskan Sedulur Jokowi adalah relawan yang dibentuk Sejak 2012 Rosan Perkasa Ruslani Selaku wakil Menteri Badan Usaha milik Negara 2 Juga sudah menyatakan dukungannya Kepada pasangan Prabowo Gibran Bentuk dukungannya pun juga gak main-main Rusan Sampai mengorbankan jabatannya Sebagai wamen BUMN dan wakil komisaris utama PT Pertamina Keputusan ini cukup gila Lantaran posisi tersebut merupakan posisi Yang diidam-idamkan para politisi Ia dengan berani pada keputusan tersebut Lantaran dirinya ditunjuk sebagai ketua tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Maju Nah, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni menyatakan Akan tetap bersikap profesional Dengan pilihan politiknya Yang secara terang-terangan Mendukung pasangan Prabowo Gibran Politikus Partai Solidaritas Indonesia ini Menyerukan supaya semua pihak Dapat bersama-sama Menjaga netralitas Dikabarkan Raja Juli juga ikut mendampingi Prabowo Gibran Mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Terima kasih telah menonton